Intro Berapa waktu lalu saya ikut kajian tentang kejadian-kejadian menjelang hari kiamat Ustaz mengatakan bahwa umur kehidupan umat Rasulullah SAW tidak sampai 1500 tahun Dan kami ingin mengadakan daura dengan tema yang sama Bagaimana menurut Ustaz? Apakah daura tersebut diadakan atau tidak? Mumpung baru rencana saja, khawatir ikut andil Ini saya sudah ditanya di Whatsapp, saya sudah jawab sebenarnya Jadi saran saya untuk tidak ikut Dan saya sudah jelaskan di materi kita tentang tanda-tanda hari kiamat Penentuan tentang 1500 tahun itu hanya hitung-hitungan sebagian ulama Sebagian ulama, hitung-hitungan Dan itu bukan pasti Baru hitung-hitungan, baru istihad Kalau lafad hadith khusus menyebutkan 1500 tahun tidak ada itu Dan saya sudah jelaskan tanda-tanda hari kiamat sangat banyak Sangat banyak Sekarang 1437 Berarti untuk 1500 tahun tinggal berapa tahun lagi Dan ini kalau dilihat dengan tanda-tanda hari kiamat yang sekarang Tanda-tanda kiamat kecil saja masih banyak yang belum terjadi Masih banyak Masih banyak yang belum terlihat ya Banyak kasus Tapi diantaranya adalah tanda-tanda kiamat besar Adalah peperangan terjadi antara muslimin dengan orang-orang Bani Asfar namanya Orang-orang Nasrani Nanti akan terjadi koalisi besar Kita akan berperang memerangi satu kaum Kemudian sampai kita menang Lalu ribut antara pasukan muslimin dengan pasukan Nasrani di negeri Syam Lalu berperanglah mereka Tapi itu pun tidak ditentukan waktunya Cuma orang-orang Nasrani berkumpul di bawah 80 bendera Ya dikatakan dalam sebuah Dilihatkan oleh para ulama 80 negara Lalu kalian akan berperang sampai kalian tiba di jantung rum Mungkin kalau kita sekarang fatikan Dan kalian akan merobohkan temboknya dengan takbir Ini waktunya lama peperangan bukan main-main ini Perang dunia Sekarang kalau kita hitung 1500 tahun dikurangi 1437 Itu cuma tinggal 63 tahun saja Kurang malah Ya 63 tahun kurang lebih Itu kurang lebih gitu Maka ini sangat riskan sekali Dan menurut saya Allah Alam Jangan terlihat di situ Karena ada hadis Nabi begini Kalau di tangan kalian ada bibit pohon Dan kalian tahu besok kiamat Apa yang dikerjakan? Tanam Artinya makna hadis ini Tidak usah sibuk dengan itu Ibadah saja Karena ini bukan dengan cara ini Untuk akhirnya kita menakut-nakutin orang Atau apa Tanda-tanda kiamat jelas Itu belum lagi kita bahas tentang 10 atau 11 tanda-tanda kiamat besar Kalau ikuti ceramah saya di Youtube Saya sampaikan Di kitab bin hadil muslim Panjang lebar Tentang tanda-tanda hari kiamat itu Allah Alam Jadi saran saya Allah Alam untuk tidak mengadakan daura itu Ini saran saya pribadi ya Tanpa menyalahkan ustadz yang sedang menyampaikan Mungkin beliau punya istihad sendiri Tapi saya menjelak Saya memastikan ini adalah istihad bagian ulama Upaya Bukan satu kepastian yang langsung adalah Fathadi 1500 tahun Terima kasih telah menonton! 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 subscribe like, comment, share like and subscribe like, comment, share like and subscribe like, comment, share